Nabi Yusuf itu kalau mau menyalahkan masa lalu, tersangkanya banyak sekali. Bapaknya juga salah, saudara-saudaranya juga salah, yang nemuin dia di dalam sumur itu salah, yang nemuin kok gak dikembalikan, malah dipercuali. Itu kan yang dialami Yusuf AS, Masya Allah ya. Kalau beliau mau jadi orang menyimpang, begitu banyak alasan yang beliau bisa kemukakan. Tetapi beliau memilih berdamai dengan masa lalu. Bahkan bercerita tentang masa lalu pun, beliau pilih agar tidak ada hati yang terluka dari cerita itu. Dan kita biasanya senang cerita itu bagian yang paling seru, apalagi bagian yang kita tampak menjadi penderita yang berat di situ. Nah Yusuf enggak, dia kalau cerita tentang sumur, maka surah-surahnya mungkin akan mengatakan, ya Yusuf katanya udah dimaafin, diceritain juga. Kan kita jadi ilfil. Seperti itu saja dia jaga. Sampai jumpa di video selanjutnya.